Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan menunaikan ibadah puasa dan saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya tapi Alhamdulillah Allah pun masih berkenan untuk menaktirkan kita berjumpa karenanya mari kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nimpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya Alhamdulillahirrohman alamal quran halakul insana alamahul bayan Ashadu ala ilaha ilallahul wahidul qohar al-azizul qofar mukawirul layni ala nahar wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh Allahumma soli ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain wa man tabi'ahu bi'isanin ila yauddin amaba' Qalallahu ta'ala fi kitab bi'il karim A'udu bilahi minas sayyidon yirojim Bismillahirrohmanirrohim Kuntum hoyro umatin uhrijat din nasi Ta'muruna bil ma'rufi Wa tanhauna anil mukari Wa tukminuna bilah al-ayah Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wassalam Kullu ma'ududin yuladu alal fitrah Fa'ambawahu yuhawidanihi Oyunasiranihi Oyunasiranihi Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Saya yang berada di hadapan ibu dan bapak adalah sebagai salah satu contoh mantan kafir Dan disebut dengan istilah mantan kafir Saya pun mengucapkan Alhamdulillah Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah Sangat berbeda kalau disebut mantan santri Mantan ustad ataupun mantan kiai Na'udu bilah Karena dia bukan mendapatkan hidayah Allah Tapi sebaliknya mendapatkan laknan Allah Perbedaan antara saya dengan ibu bapak seluruhnya Saya lahir dari keluarga yang beragama katolik Sedangkan ibu dan bapak begitu lahir Yang didengar adalah suara adhan dan ikoman Ibu bapak berusia 5-6 tahun Sudah masuk dalam dalam apa namanya Untuk mempelajari kitab suci Al-Quran Belajar ngaji Sedangkan saya ketika umur 6 tahun Saya dimasukkan sondak sekolah Sekolah minggu Yaitu kursus untuk mempelajari Agama Kristen ataupun Katolik Dan saya mendapatkan prioritas Yaitu menikmati sondak sekolah secara privat Yang diberikan oleh seorang muder of first Muder of first yaitu pimpinan biara Mengapa demikian? Antara lain dikarenakan Ayah ibu saya adalah Kulatur terbesar gereja Ketika kemudian saya remaja Saya masuk organisasi di gereja Yang namanya Legio Maria Legio dari kata legion Maria maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran Ibu daripada Nabi Isa AS Visi misi organisasi itu adalah Mencari domba tersesat Siapa yang dimaksudkan domba tersesat? Yang dimaksudkan domba tersesat Bukan kambing-kambing yang kita potong Saat Idil Arha Tapi yang dimaksudkan domba tersesat Adalah siapapun orangnya Yang belum Kristen Jadi seperti seluruh daripada kita Yang hati di masjid ini Itu juga disebut oleh Sebagai domba tersesat oleh mereka Dan inilah yang diprogram Untuk dikristankan oleh mereka Satu tahun berikutnya Saya menjadi salah satu ketua Terbesar Dengan jumlah anggota terbesar Di tanah air kita Dan setelah itu Saya masuk biara Menjadi seorang biarawati Atau suster Ibu dan bapak Jujur-jujur saja Saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang musliman Cita-cita saya menjadi seorang biarawati Dan saat itu sudah tercapai Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya Disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya Pada saat saya dibiara Dari seluruh mereka yang masuk biara Hanya ada dua orang saja Satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus Yaitu untuk kuliah di biara Dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologi Yang disebut Seminari Agung Pendidikan Akhir Pastur Disanalah saya menekuni komparatif religion Termasuk menekuni Islamologi Tapi Islamologi yang saya terima disana Bukan untuk menyatakan Islam agama yang hal Tapi sebaliknya untuk menyatakan Islam agama yang jelek Mereka menyatakan Kalau Anda ingin tahu tentang Islam Lihat saja umat Islam di Indonesia Maka Di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Islam Yang bodoh agamanya apa? Islam Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam Yang gak mau bersatu bercerai-berai terus siapa? Islam Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan Islam Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan Bahwa kalau begitu Islam agama yang jelek Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar Islam jangan hanya dilihat di Indonesia Coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain Saya kemukakan contoh Coba kita lihat bagaimana di Filipin Di Filipin ternyata orang yang melarat dan bodoh agama mereka bukan Islam Tapi adalah Kristen dan Katolik Meksiko Adalah negara yang miskin Dan disana yang jadi maling ayam Pencopet, pencuri, pemabok, pemerkosa Penjudi dan lain sebagainya Tidak ada satupun yang Islam Semuanya adalah Katolik atau Kristen Mesir keadaannya berbalik dengan tanah air kita Kalau di Indonesia kita berbicara tentang pembantu rumah tangga dan dikatakan beragama Islam Majikannya banyak yang non-Islam Tapi kalau di Mesir terbalik Di Mesir justru majikan beragama Islam Dan pembantunya justru Kristen dan Katolik Dan selaris yang paling murah mereka datangkan dari Filipin yang beragama Katolik Irlandia Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara Dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang Islam Semuanya yang konflik adalah orang protestan dengan orang Katolik Mereka itu yang saling membantai dan saling membunuh Dan oleh masyarakat Eropa Yang dijulik sebagai teroris itu adalah Irlandia Dengan julukan khusus sebagai teroris Eropa Lebih lanjut lagi kita ke Itali Di Itali yang menjadi gembong obat bius dan perjudian Tidak ada satupun yang Islam Semua mafiosu beragama Katolik Maka saya katakan kepada dosen saya Pater sebutannya Pater atau pastor Saya katakan Pater tidak terbukti bahwa Islam jelek Maka saya kemudian mengajukan solusi sekaligus usul Minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri Izin diberikan Tapi dengan satu instruksi mencari kelemahan Islam Inilah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam Pertama kali saya ngaji Saat itu saya masih dibiara Dengan kapasitas sebagai seorang biarawati Tapi ketika saya memandang kitab suci Al-Quran Melihat huruf hija'iyah Saya pun jadi bingung Ayat ini mana yang depan Mana yang belakang Mana yang atas Mana yang bawah Bingung sekali Saya amati bentuk hurufnya Lebih bingung lagi Hurufnya ini kok panjang-panjang Bulat-bulat seperti cendol Saya tidak mampu Maka akibatnya Karena keterbatasan waktu Saya putuskan saya harus ngaji dari terjemah Ketika pertama kali saya memegang terjemah Apa yang terjadi Keliru juga Ayat Allah yang saya pelajari itu Bukan dari depan ke belakang Tapi kebalik dari belakang ke depan Dan akibatnya Yang pertama kali saya pelajari adalah Surat Al-Ikhlas Malamnya saya ngaji surat Al-Ikhlas Persis pagi harinya Saya mendapatkan kuliah teologi Dimana dosen saya menyatakan Tuhan itu satu Tapi pribadinya tiga Inilah penyelenggaran Allah Sehingga malam harinya Ada kekuatan yang mendorong saya Untuk kembali ngaji Allahu Ahad Ini yang benar menurut suara hati saya Begitu Maka hari-hari berikutnya Saya dialogkan dengan dosen saya Saya katakan Pater saya belum paham Bagikat Tuhan Maka kemudian dosen saya pun bertanya Bagaimana mungkin Seorang biarawati Tidak paham bagikat Tuhan Kaget sekali dia Maka dia pun maju ke papan tulis Menggambar sebuah segitiga sama sisi AB sama dengan BC Sama dengan CA Saya ditanya Segitiga ini berapa? Satu Sisinya berapa? Tiga Itulah Tuhan itu satu Tapi pribadinya tiga Kata dosen saya Maka kemudian saya pun mengatakan Kalau demikian badar Suatu saat nanti Kalau dunia sudah semakin maju Ipteknya pun semakin berkembang Tuhan kalau cuma tiga pribadi Tidak akan mampu Untuk mengurus dunia Paling setidak-tidaknya Harus mendapatkan Tanpa nambahan Menjadi empat pribadi Jawab dosen saya Tidak bisa Saya jawab Bisa saja Maka saya pun maju ke papan tulis Menggambar segi empat sama sisi Kalau dosen saya Menyatakan Tuhan itu pribadinya tiga Dengan menggambar segi tiga Maka saya gambar segi empat sama sisi Sak-sak saja Kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya empat Apa kata dosen saya Tidak boleh Kalau tadi tidak bisa Sekarang menjadi tidak boleh Maka kemudian Saya tanya kenapa Jawabnya Ini dogma Dogma adalah Hukum atau aturan Yang dibuat oleh pemimpin gereja Maka saya tanya Pater kalau saya belum paham dogma itu bagaimana Dia mengatakan Anda paham atau tidak Terima saja Telan saja Dan jangan dipertanyakan Kalau Anda bertanya Kalau Anda ragu Hukumnya dosa Walaupun saya sudah Dijawab seperti itu Tapi malam hari Ada keingatan yang demikian kuat Untuk kembali mengkaji Al-Quran Demikian terus menerus terjadi Sehingga Saya pun semakin ingin Berdialog dengan dosen saya Tentang masalah konsep Tuhan Tentang masalah Tauhid Kalau kita menyebutnya demikian Maka antara lain Saya pernah bertanya Pater yang buat meja ini siapa Saya pernah bertanya begitu Maka kemudian dosen saya Nampak dia menangkap Ada sesuatu yang lain Di balik pertanyaan saya Dia tidak mau menjawab Bahkan saya disuruh menjawab sendiri Dan saya pun menjawab Saya katakan Kalau menurut saya Yang membuat meja ini Pasti tukang kayu Lalu kenapa? Pasti tanya lagi dia Saya jawab Kalau menurut saya Meja ini Walaupun dibuatnya setahun yang lalu Sampai seratus tahun kemudian Meja ini tetap meja Tidak berubah menjadi tukang kayu Dan ada satupun Meja yang mampu mengubah dirinya Menjadi tukang kayu Tukang kayu tidak boleh Dipersamakan dengan meja Maka dia pun bertanya Apa maksud Anda? Saya katakan Pater Menurut semua Menurut pengamatan saya Tuhan itu menciptakan Alam semesta Dan seluruh isinya Termasuk manusia Maka ada manusia Yang dilahirkan setahun yang lalu Sampai seratus tahun kemudian Ternyata dia tetap manusia Bahkan sampai kiamat pun Manusia tetap manusia Tidak ada satu manusia pun Yang mampu mengubah dirinya Menjadi Tuhan Dan Tuhan tidak boleh Dipersamakan dengan manusia Malamnya saya ngaji lagi Dan hari-hari berikutnya Saya dialog lagi Saya diskusi lagi Saya pernah menyatakan juga Pater Siapa yang melantik RW? Saya ditertawakan kali ini Bagaimana mungkin seorang biarawati Tidak mengerti siapa yang melantik RW? Maka saya jawab Sebetulnya saya mengerti Maka kemudian dia baru terhenyak Dia kaget sekali Apa sih maksud Anda? Dia tanya Coba menurut Anda siapa? Coba silahkan jawab Bertubi-tubi saya digitukan Dan kemudian saya katakan Pater Kalau menurut saya Yang melantik RW Pasti S-S-L diatasnya Lurah Ataupun Kepala Desa Kalau sampai ada RW Dilantik oleh RT Maka jelas pelantikan itu Didak sah Demikian pula ada 100 orang kopral Bermusyawaroh Untuk mengangkat Salah satu teman mereka Menjadi seorang jenderal Yang melantik 99 orang kopral Melantik seorang jenderal Untuk menjadi Maaf Melantik seorang temannya kopral Juga untuk menjadi seorang jenderal Walaupun yang melantik 99 orang Tetap saja pelantikan itu Didak sah Apa maksud Anda Dia tanya Maka saya katakan Pater Menurut pengamatan saya Tuhan itu menciptakan alam semesta Dan seluruh isinya Termasuk manusia Manusia hakikatnya Sebagai hamba Tuhan Maka kalau ada manusia Melantik sesamanya manusia Menjadi Tuhan Jelas pelantikan itu Tidak sah Malamnya saya ngaji lagi Terus seperti itu Dan kemudian Saya diskusi lagi Sama pada klimaksnya Saya bertanya Tentang sejarah gereja Saya katakan Pater Menurut semua literatur Yang saya pelajari Dan kuliah yang saya terima Yesus yang oleh umat Islam Disebut Nabi Isa Ternyata Yesus itu Untuk pertama kalinya Dilantik menjadi seorang Tuhan Peristiwa itu Baru terjadi pada tahun 325 Masih Jadi sebelum tahun 325 Masih Yesus belum jadi Tuhan Yang melantik Yesus jadi Tuhan Siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan Adalah seorang Raja Rumawi Yaitu Konstantin Pelantikannya terjadi Dalam rangka sebuah konsili Konsili ini bahasa Latin Rumawi Artinya adalah konferensi Atau istilah kita yang lain Adalah muktamar Terjadi di kota Nizia Maka disebut Konsili Nizia Tahun 325 Masih Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan Jadi sebelum itu Dia belum jadi Tuhan Sayangnya Sejarah ini Tidak dipahami oleh 98% umat Kristen Walaupun sejarah ini Ada di dalam buku-buku mereka Cuma Cuma dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja Menutup menutup sejarah tersebut Menutup sejarah tersebut agar Supaya umatnya tetap tidak tahu Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu Umatnya akan terguncang sekali Kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan Dan yang melantik adalah seorang manusia Maafkan yang terjadi di tanah air kita Kristen yang sendiri juga Tidak mengerti konsep ketuhanan Yesus Tidak tahu sejarahnya Mereka kemudian menyerang kita umat Islam Dengan program Kristenisasi dan pemurtadan Sedangkan kita umat Islam juga sayangnya Tidak tahu sejarah itu Itu sebabnya Apa yang saya informasikan ini Termasuk menjadi bekal dakwah kita Kalau ada serangan Katakanlah yang hak itu hak Yang batil itu batil Sejarah ini perlu diungkap Nah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Maaf saya berbicaranya terlalu cepat gak? Gak apa-apa ya? Karena kan berburu dengan Maaf berburu Membuat profisien mortu Kok malah ditaruh di atas meja? Yang ini Yang ini Udah pas Ya Nah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Orang Kristen seringkali tidak mengetahui Konsep ketuhanan mereka sendiri Saat ini kita memasuki Maaf kita sedang melaksanakan ibadah puasa Setelah kita puasa Maka berikutnya lagi Kita akan melaksanakan idil fitri Dan kemudian sebaliknya Umat Kristen akan melaksanakan Setelah kita puasa selesai Idil fitri Mereka Natalan Nah Natalan ini Sekarang disebut oleh mereka Sudah mulai populer Mereka menyebut dengan istilah Bukan Natal lagi Tapi istilahnya adalah Maulid Nabi Isa al-Islam Itu yang mereka lakukan Bahkan ketika kita Ketika kita umat Islam melaksanakan idil fitri Nanti silakan Bapak dan Ibu rasakan sendiri Gereja di seluruh Indonesia sekarang pun Sudah memberikan instruksi kepada umatnya Untuk mengucapkan selamat idil fitri Kepada umat Islam Jadi nanti Bapak dan Ibu Jangan kaget Kalau ada teman Atau tetangga-tetangga Yang berduyun-duyun Mengucapkan selamat idil fitri Itu sudah merupakan instruksi gereja Kenapa gereja memberikan instruksi seperti itu Nah ini yang perlu kita pahami Seringkali gereja memakai Metoda Menangkap ayam dengan umpan Artinya kalau saya ingin menangkap ayam Saya tidak perlu mengejar ayam Tidak efektif Maka kalau saya ingin mendapatkan ayam Cara yang paling tepat adalah Saya hanya cukup bermodal segenggam umpan Yang tidak ada nilainya Dan saya cukup duduk menebar umpan Setelah umpan saya tebar Maka justru ayam dari berbagai penjuru akan berdatangan Mereka pun akan sering patok Antara ayam memperbutkan umpan Ketika si ayam sedang makan umpan Maka ayam itu saya tangkap Diam saja Bahkan lehernya pun digorok Si ayam diam saja Uman Islam saat ini diperlakukan seperti ayam itu Umpannya apa? Umpannya adalah contoh Sembako, pakaian bekas, obat-obatan, biasiswa Dan yang sekarang dilakukan oleh gereja adalah Hitanan masal gratis Gereja menyelenggarakan hitanan masal gratis Termasuk ini nanti Natal mereka mengganti dengan Maulid Nabi Isa AS Mereka mendahului memberikan ucapan selamat idil fitri Itu umpannya Ayamnya yang ingin mereka dapatkan adalah Penginggalan kita umat Islam dari akidah kita Karena mengucapkan selamat Natal Itu yang mereka kehendaki Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Sekaligus disini saya menyatakan bahwa Fatwa MUI tentang Natal Bahwa Natal itu harum Untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal Itu masih berlaku Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal Berarti dia mengucapkan selamat Atas lahirnya Tuhan Yesus Ini bertentangan dengan akidah kita Kemudian ada dari kelompok Islam Jaringan liberal Yang mengatakan semua agama sama Dia mengatakan Kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan Tapi memperingati lahirnya Nabi Isa Nah terhadap pendapat yang kedua ini Mereka pendapat kedua ini juga terjerumus Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa Bagi kita Beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari Jadi siapa yang memperingati Natal Berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari Ini pun merupakan perbuatan syirik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember antara dogma dan toleransi Buku ini mengupas habis Natal itu apa? Sejarahnya apa? Kemudian kenapa pakai pohon cemara? Padahal seluruh Palestina Bapak dan Ibu tahu gak ada pohon cemara yang hidup di sana Nah Yesus lahirnya di mana? Di Palestina Di Bethlehem Bethlehem gak ada pohon cemara sampai hari ini Nah lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi Untuk menjajah Jerman saat itu Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berjarah begitu Baru mulai abad kelima mereka merayakan Natal Mengapa? Kembali lagi alasan politik Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik Sedangkan Kaisarnya sudah masuk Katolik Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan Pesta Pora Yang sudah menjadi Pesta Rakyat Tiap tanggal 25 Desember Dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari Pesta itu demikian meriah Laki perempuan tua muda besar kecil keluar dari rumah Bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik Mereka nari, nyanyi, sampai mabuk, sampai teler Sepanjang malam sampai pagi Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama Diinstruksikan oleh Kaisarnya begitu Mereka gak mau takut kalau Pesta itu hilang Disinilah pinternya Pinternya gereja dan pinternya Kaisar Kemudian diumumkan oleh Konstantin Kamu semua gak perlu khawatir Pesta 25 Desember akan tetap berlangsung Karena Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari Diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember Mereka menyimpulkan Oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari Diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin Maka sejak saat itulah Semua atribut Dewa Matahari Disebut sebagai atribut Yesus Itu sebabnya maka Salib itu di tengahnya Orangnya selalu memakai lingkaran Ini simbol apa? Matahari Demikian pula Kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala Juga pakai lingkaran Ini simbol apa? Simbol Matahari Nah sekarang terjadi yang sebaliknya Pada periode yang lalu Gereja gencar sekali mengajak umat Islam Untuk mengadakan dialog, diskusi Ataupun juga dengan seminar Topiknya berkisar masalah Mencari persamaan tauhid Islam dan Kristen Atau dengan tema yang mirip yaitu Kembali pada milah Nabi Ibrahim AS Bahwa semua agama sama Mereka memenanamkan pengaruhnya Kepada tokoh-tokoh kita Bahwa semua agama sama Akibatnya apa? Akibatnya ada tokoh-tokoh yang terpengaruh Sampai di Indonesia Lahirlah yang disebut jaringan Islam liberal Dengan konsep semua agama sama Nah ketika umat Islam sudah mengikuti konsep tersebut Sebagian ini Maka orang Kristen Mereka tidak berhenti di situ Mereka sekarang maju lagi Jadi sekarang Kristen itu Gereja seluruhnya Bahkan di dunia menyatakan Tidak sama antara Islam dan Kristen Lebih lanjut mereka mengurangi Tidak sama antara Allahnya Islam dan Tuhannya Kristen Dan mereka mengatakan Allahnya Islam itu adalah Allah yang tidak bisa dipegang Dan tidak bisa dipercaya Tuhannya Kristen adalah Tuhan cinta kasih Allah itu siapa? Kata mereka Dari berdasarkan antara lain buku Yang ditulis oleh seorang direktur Institut Theologia di Amerika Namanya adalah Robert Murray Bukunya ini Islamic Invasion Buku ini lebih kejam daripada buku The Satanic Verses Yang ditulis oleh Salman Rusty Ini lebih kejam Lebih kasar Dan buku ini sekarang sudah menjadi panduan Pendeta dan penginjil di seluruh dunia Ini hanya kulitnya yang berbahasa Inggris Dalamnya sudah berbahasa Indonesia Dan buku ini sekarang diproduksi massal Secara besar-besaran Dan karena Oh dipikir oleh mereka Kita umat Islam masih diam Maka buku ini pun berlanjut Bahkan mereka memakai komik-komik Dan komiknya Setiap ibu bapak bisa mengaksesnya lewat internet Pernah baca Ada yang pernah baca Nah seperti ini Ini komik yang timbul akibat daripada buku Islamic Invasion karya Robert Murray Dan yang paling menyakitkan disini adalah Suatu gambar Dimana ada orang Berpenampilan pakaian Arab Laki-laki sedang sujud menyembah Dikelilingi oleh api Siapa yang dimaksudkan Dengan laki-laki yang sujud menyembah Dikelilingi api Yang dimaksudkan Menurut ini Komik ini adalah Rasulullah SAW Menyembah kepada kata mereka Tuhan Yesus Maka dikatakan Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang Dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah Dan berkata Yesus Kristus lah Tuhan Ini Sehingga Ini yang perlu kita ketahui Kemudian Rasulullah SAW pun dihujat Di dalam buku ini Dikatakan Rasulullah itu adalah Seorang penderita penyakit epilepsi Dan Rasulullah menerima penyakit epilepsi itu Dari ibunya Siti Aminah Rasulullah adalah seorang pembual Pembohong Maka Rasulullah pun kemudian berkelainan Ketika Rasulullah kejang Kemudian menggigil kedinginan Sehingga diselimuti oleh Sitiya Khati Jadratilahu Anha Umat Islam meyakini bahwa Rasulullah menerima wahyu Menurut Robert Murray Padahal Tidak demikian Yang benar kata Robert Murray Penyakit epilepsinya Muhammad sedang kambuh Dia katakan begitu Dikatakan lagi Rasulullah dihujat sebagai Seorang perampok Dan memberikan pengajaran Pada umat yang merampok Dan menjarat Dan lebih lanjut Dikatakan Rasulullah itu Mempunyai kelainan seksual Itu sebabnya Rasulullah itu kawin cerai Istrinya banyak Disebabkan karena Kelainan tersebut Dan di dalam buku ini Juga dikutip Sedereta nama perempuan Pemuas nafsu seksual Rasulullah Dan lebih lanjut lagi Dikatakan Rasulullah itu Memperkuasa gadis di bawah umur Lebih lanjut lagi Dikatakan Agama Islam adalah Agama biadab Dan agama yang berbar Dan umat Islam adalah Umat biadab dan berbar Ini adalah buku Isi buku Daripada Islamic Invision Karya Robert Murray Buku ini Menyebabkan saya Merasa Berkewajiban Untuk menjawab Sob buku ini Kalau tidak dihentikan Akan memakan korban Yang cukup banyak Umat Islam Yang tidak paham Tentang Islam Akan dimurtadkan Dan juga akan terjadi Kesalahpahaman Yang jauh lebih dalam Itu sebabnya Maka saya Menulis sebuah buku Yang judul Islam dihujat Ini untuk menjawab Bukunya Robert Robert Murray Dengan judul tadi Dan buku ini Usianya Baru meluncur Sepuluh hari Ini sangat Manfaat Dan memang Buku ini Sangat ditunggu-tunggu Oleh MUI Maupun juga Departemen Agama Dan seluruh Tokoh-tokoh kita Buku ini Insya Allah Akan sangat Manfaat Banyak sekali Tuduhan Robert Murray Yang kita Umat Islam Tidak pernah berpikir Bahwa akan ada Tuduhan seperti itu Contohnya Termasuk Antara lain Robert Murray Menyatakan Rasulullah Sallallahu Ketika akan meninggal Panas Atau demam Tinggi Nah kemudian Robert Murray Dengan liciknya Dia memberikan Berbagai Berbagai Argumentasi Yang menyatakan Saat itu Sebetulnya Demamnya Rasulullah Itu disebabkan Rasulullah Diracun oleh Orang perempuan Jadi meninggalnya Rasulullah Itu karena Diracun perempuan Ini mereka Ingin membuat Persamaan Bahwa Yesus Mati dibunuh Versi mereka Disini Mereka juga Ingin membuat Sama bahwa Rasulullah Pun dibunuh Oleh perempuan Kalau Yesus Matinya Dibunuh Terhormat Pikir Mereka Kalau Rasulullah Matinya Adalah Tercelah Karena Dibunuh Perempuan Jadi Akal-akal Mereka Yang sangat Picik Dan Sangat Licik Buku Buku Di antara Bapak Dan Ibu Ada yang Menginginkan Karena Apa namanya Demikian Banyak Yang Pesan Ini bisa Diambil Didapatkan Di Kerinci Sepuluh Nomor Tiga Majestik Depannya Masjid Al-Ihsan Barangkali Secara kolektif Saja Demikian Pula Untuk Mengupas Atau Menguat Tentang Natal Tadi Yang Sangat Menyesatkan Kita Umat Islam Terutama Dari Golongan Muda Maka Saya Juga Mengarang Buku Yang Berjudul Peraya Natal 25 Desember Antara Dogma Dan Toleransi Buku Ini Sangat Manfaat Dan Alhamdulillah Kebesaran Allah Keagungan Allah Semata Buku Ini Alhamdulillah Sudah Cukup Banyak Menghantar Orang Kristen Menjadi Islam Mereka Setelah Baca Buku Ini Mereka Menjadi Sangat Ragu Terguncang Maka Kemudian Bertanya-tanya Agama Yang Hak Itu Yang Mana Akhirnya Mereka Pun Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Saya Sangat Menghancurkan Ibu Dan Bapak Buku Ini Ganti Cetaknya Hanya 7500 Jadi Berdakwah Hanya Dengan Model 7500 Jadi Insya Allah Sesekali Barangkali Cetaknya Bakso Di Ruah Ramadan Digantikan Dengan Ini Ini Akan Sangat Manfaat Silahkan Juga Dihadiahkan Kepada Mereka-Mereka Yang Sangat Membutuhkan Ini Merupakan Cara Dakwah Ibu Ibu Bapak Pemurtatan Dan Krisenisasi Di Indonesia Berjalan Dengan Sangat Marah Karena Itu Sudah Merupakan Program Dunia Dan Itu Bisa Dilihat Antara Lain Di Majalah Times Yang Terbit Juni 2003 Times Yang Ini Di Indonesia Hanya Bredar Beberapa Hari Dan Setelah Itu Hilang Dari Bredaran Kenapa Karena Times Yang Ini Mengungkap Tentang Program Kristen Krisenisasi Dunia Dan Kemudian Diterjemahkan Beberapa Artikel Disini Oleh Harian Republika Termasuk Diantaranya Menguap Bahwa George W. Bush Dan Tony Blair Adalah Dari Kelompok Kristen Yang Radikal Yaitu Dari Sekte Evangelis Sekte Yang Benci Dengan Islam Dan Kemudian Juga Dimuat Tentang Peta Krisenisasi Dunia Dimana Indonesia Tanah Air Kita Sudah Masuk Dalam Peta Itu Dengan Warna Yang Sama Dengan Negara Filipin Yang Negara Filipin Adalah Negara Katolik Indonesia Warnanya Sama Dengan Filipin Mengapa Orang Kristen Mengeristenkan Kita Umat Islam Ini Yang Seringkali Tidak Diketahui Oleh Kita Kita Umat Islam Seringkali Beranggapan Bahwa Orang Lain Sama Dengan Kita Kita Seringkali Mengukur Orang Lain Dengan Ukuran Diri Kita Kalau Kita Senang Makan Sate Kita Anggap Semua Orang Juga Senang Makan Sate Padahal Tidak Demikian Kita Mempunyai Kitab Suci Al-Quran Yang Hak Kita Pikir Mereka Juga Punya Kitab Yang Hak Di Dalam Ayat Al-Quran Ada Rambu-rambu Tentang Dakwah Antara Lain Yang Senantiasa Kita Pakai Rambu-rambunya La Ikroha Fitin Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama Islam Itu Yang Lain Juga Punya Ayat Seperti Ini Antara Umat Beragama Maka Ayat Allah Yang Mengatur Adalah Lakum Dinukum Waliyadin Kita Pikir Mereka Juga Punya Konsep Toleransi Yang Sama Dengan Kita Kenyatanya Tidak Demikian Saya Yang Menekuni Bidang Perbandingan Agama Dan Memperajari Kristologi Sangat Sangat Tahu Bahwa Kedua Ayat Itu Hanya Ada Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Dan Tidak Ada Pada Semua Kitab Yang Lain Yang Ada Pada Bibel Ayatnya Bunyinya Carilah Domba Tersesat Kabarkanlah Injil Ke Seluruh Penjuru Dunia Dan Jadikan Seluruh Penjuru Dunia Sebagai Muridku Jadi Ayat Ini Kedudukannya Sebagai Ayat Perintah Hukumnya Wajib Apa Maksudnya Ayat Perintah Dan Hukumnya Wajib Seperti Kita Menegakkan Sholat Lima Waktu Maka Kalau ada Umat Islam Sekian Tahun Dia Tidak Sholat Belum Keburu Sholat Dia Dijemput Pulang Oleh Malaikat Dia Masuk Mana Masuk Surga Atau Masuk Neraka Masuk Neraka Karena Meninggalkan Wajib Sholat Yang Hukumnya Wajib Demikian Pula Orang Kristen Apabila Seumur Umurnya Dia Tidak Mampu Menghasilkan Domba Tersesat Maka Kalau Mati Dia Masuk Neraka Nah Ini Yang Saya Mengharap Bapak Dan Ibu Sudah Saat Ini Sudah Mulai Paham Itulah Sebabnya Kristen Terjadi Di Mana Mana Sepanjang Ada Orang Kristen Di Situ Masih Terjadi Kristen Dan Itu Sebabnya Allah Pun Maaf Antara Lain Itu Sebabnya Allah Pun Berfirman Untuk Mengingatkan Kita Umat Islam Yaitu Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 120 Tidak Akan Berhenti Berhentinya Yahudi Dan Kristen Mempengaruhi Kamu Sampai Kamu Yang Islam Masuk Dalam Milah Mereka Milah Itu Bisa Diartikan Agama Bisa Diartikan Pola Pikir Bisa Juga Diartikan Dengan Budaya Artinya Apa Ayat Allah Ini Memberikan Peringatan Pada Kita Bahwa Orang Kristen Itu Sampai Kapanpun Akan Berjuang Untuk Memurtadkan Kita Umat Islam Dengan Berbagai Macam Cara Di Indonesia Kalau Umat Mereka Masuk Dalam Suatu Komunitas Dimana Umat Islam Butuh Bantuan Sosial Maka Mereka Disitu Bagi Sembaku Pakaian Obat Obatan Biasiswa Ketan Ketan Mas Gratis Tapi Kalau Mereka Masuk Dalam Suatu Komunitas Dimana Umat Islam Tidak Butuh Bantuan Sosial Maka Mereka Mengatakan Biar Saja KTP Tetap Islam Biar Saja Identitas Tetap Islam Yang Mending Pikirannya Diubah Sama Menjadi Pikiran Yahudi Atau Kristen Minimal Sekuler Minimal Mengatakan Semua Agama Sama Contohnya Begitu Kalau Mereka Kemudian Mengerjakan Tentang Pengubahan Pola Pikir Itu pun Bisa Kita Lihat Dari Peristiwa Sistiknas Kemarin Ada Apanya Dengan Sistiknas Kemarin Mengapa Kristen Menolak Sistiknas Ini Terungkap Dari Sebuah Majalah Yang Antara Lain Yang Terbit Di Amerika Majalah Fortune Juni Juli 2001 Jadi Duli 2001 Yang Lalu Majalah Fortune Sudah Mengingatkan Kita Umat Islam Cover Depan Majalah Itu Adalah James Riyati Titelnya James Riyati The Most Dangerous Man To Muslim Apa Bahayanya James Menurut Fortune James Telah Menderika Lariskan Diri Menjadi Seorang Penginjil Tugasnya Menginjili Bangsa Indonesia Yang Mayoritas Islam Caranya Mendirikan Seribu Buah Sekolah Yang Mana Sekolah Sekolah Itu Rencananya Digratiskan Nah Kalau Ada Sekolah Gratis Pemerintah Sudah Menghentikan Subsidi Pendidikan Sekolah Jadi Mahal Yang Masuk Berebut Ke situ Siapa Umat Islam Dimeli Pelajaran Apa Agama Kristen Kristen Melalui Pendidikan Itu Sebabnya Kemarin Mereka Menolak Mati-matian Sistiknas Dalam posisi Seperti itu Ada hal lain Yang bisa kita Tarik Hikmahnya Perjuangan Yahudi dan Kristen Adalah dengan Mengubah pola pikir Seseorang Termasuk siapapun Dia termasuk Tokoh Diperjuangkan Sehingga Ikut pola pikir Yang ikut Yahudi dan Kristen Peristilasi Sistiknas Kemarin Membuktikan Bapak-bapak Bada kita Ada seorang Tokoh Yang juga Mengganjal Sistiknas Ikut dengan Pola pikir Mereka Dengan Menyatakan Urusan Moralitas Bukan Merupakan Urusan Negara Akibatnya Apa Pendidikan Agama pun Sekarang Satu minggu Hanya Dua jam Saja Ibu dan Bapak Yang dirahmati Allah Budaya Bisa kita Lihat Contohnya Tapi mohon maaf Sebelum Saya menyampaikan Lebih lanjut Saya ada yang lupa Tolong saya Diingatkan Mau kan Ngingetin saya Pak Ibu-ibu Jangan juga Mau kan Itu Valentin Day Itu tanggal berapa Ya 14 Februari Kalau hari Natal Tanggal berapa 25 Desember Satu Muharram Kemarin Tanggal berapa Maaf Saya gak tanya Beneran Tadi itu Hanya tanya-tanyaan Maksud saya Apa sih Mengajak kita Semuanya Termasuk diri saya Ayuklah kita Bercermin diri Kita ini Lebih kenal Budaya mereka Daripada Budaya kita Sendiri Jujur-jujur Aja deh Di antara Bapak Ibu yang hadir Tolong Saya tanya Jujur Adakah yang Tidak membuat Program Untuk akhir Tahun Nanti Saya tanya deh Kebanyakan Di antara Kita Itu sudah Punya program Nanti Wahir tahun Mau kemana Dimana Acaranya Apa Itulah kita Tapi coba Kita introspeksi Semua Termasuk diri saya Ketika malam Satu muharam Kita berbuat apa Tidak Tidak buat apa Tahun yang lalu Tapi masuk Tahun 2003 Seluruh tanah air Kita Kalau saya tanya Ibu pernah Lihat Biarawati Tau Tau Dari mana Film Apa namanya Dorsi Maria Semua Itu film Dorsi Maria Itu film Propaganda Gerija Katolik Tapi Pemirsanya Justru Kebanyakan Umat Islam Sukses dia Coba ibu-ibu ya Nanti buktikan Bapak-bapak Silahkan buktikan Pulang dari kantor Nanti sore Tanya deh Kepada anak tetangga Anak kecil itu ditanyain Silahkan tanya begini Kamu ingat Dorsi Ingat Ingat Sincang Sincang itu Ingat Kemudian Ubah Pertanyaan Kamu ingat Hasan dan Husin Siapa Maaf Itu anaknya Orang Islam Tujuh turunan Hasan dan Husin Tidak kenal Begitu juga Ibu-ibu Ibu-ibu yang Tidak pernah ikut Majelis taklim Tetangga ibu Bapak Silahkan ditanya Ibu ingat Sisi dia Ingat Betty Raffia Ingat Kassandra Apalagi Kassandra nangis Saya ikut nangis Kok Maria Mercedes Oh kenal Silahkan ganti Pertanyaan Siti Fatimah Ruti Raffa Jawabnya hanya Satu kalimat pendek Putri Rasulullah Tidak 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 kenal lagi Padahal Sekali lagi Tujuh turunan Islam Inilah Kondisi kita Sekali lagi Kondisi ini Sudah diketahui Oleh orang-orang Kristen Contohnya Ada seorang pendeta Kristen Bethany Pemimpin gereja Bethany Namanya dokter Surati Dia Praktek di jalan proklamasi Tiap sore Prakteknya Praktek gratis Pasien yang datang Dipersilakan makan Minum dulu Sampai puas Kemudian diperiksa Tidak dikasih resep Langsung kasih obat Pulang seringkali Masih diberi transport Dia dalam berbagai seminarnya Mengatakan Jangan takut-takut Mengkristankan Umat Islam Karena umat Islam Yang paham Jumlah mereka Tidak lebih dari Cuma 2% Maaf Tidak lebih dari Cuma 10% Ingin saya tanya Pada Bapak Ibu Kira-kira Bener gak Yang Paham Al-Quran Tidak lebih dari 10% Prihatin kan Ini saya bawa kaset Berkenankah Bapak Ibu Saya perdengarkan Satu menit Boleh Satu menit setengah Boleh Baik Kaset ini Hei Jangan nantang Mahrib dong Kaset ini Mari kita tebak Dalam kehidupan kita Ada 3 buah Macam bacaan Bacaan pertama Kitab Suci Al-Quran Bacaan kedua Puji-pujian Bacaan ketiga Bacaan yang lain Dari Ahwat Sudah pernah Dengar belum? Yang dengar Sekarang kita saksikan Mereka yang belum tahu Jawabnya apa Kita saksikan bersama Nah mari kita tebak Ini bacaan apa? Al-Quran K Puji Kira-kira apa? Puji Pujian atau Al-Quran? Al-Quran Al-Quran Atau pujian? Gimana? Al-Quran Atau pujian? Pujian Atau Al-Quran? Baik Banyak yang menjawab Pujian Coba kita saksikan Apakah ini Al-Quran? Pujian? Atau yang lain? Mari kita saksikan Kita cermati Jawaban mereka Dari jawaban mereka itulah Kita bisa menentukan Bacaan tersebut Bacaan apa? Coba kita amati Apa jawabnya? Haleluya Coba sekali lagi Haleluya Jadi jelas Haleluya itu Bukan tilawat Al-Quran Bukan pujian Haleluya Haleluya adalah Jawaban terhadap Tilawat Al-Injil Injil Berbahasa Arab Ini sekarang yang banyak sekali Dipakai untuk Memurtadkan umat Islam Termasuk Sebelumnya Ini bagus kah? Indah? Indah mana dengan yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Yang pertama Sayangnya Yang kita katakan indah ini Bukan kaligrafi kita Kedua-dua kaligrafi ini Adalah kaligrafi Injil Matius Dan sekarang Sudah banyak sekali Disablon Dalam kaos Dan dijual dengan harga Yang sangat murah Dan yang berbut adalah Umat Islam Di jalan proklamasi Bapak dan Ibu Sejak satu bulan yang lalu Siapa ini pernah Siapa yang lewat Di jalan proklamasi Itu di traffic light Di proklamasi Itu ada laki-laki Pakai baju gogo Pakai kopiah putih Berjualan salib Dan gambar-gambar Yesus Ketika kemudian mereka Ditanya Agamamu apa Kemudian mereka jawab Saya Islam Loh kalau kamu Islam Ngapain kamu kok Dagangan seperti ini Apa jawabnya Semua mereka jawabnya sama Seperti sudah diatur jawabnya Semua mereka menyatakan Daripada saya lapar Atau daripada saya mencuri Itu jawabnya Ternyata Hasil dengan Dialog dengan mereka Mereka itu dagangannya Laku tidak laku Setiap hari Dibayar oleh gereja 25.000 rupiah Kemudian Silahkan Bapak Ibu Cermati Didengarkan Anak-anak ngamen Di bus Lagunya lagu apa Banyak yang sudah Pakai lagu gereja Dan anak-anak jalanan Yang ada di kota-kota besar Tanah air kita Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya Jangan disangka Mereka itu masih Islam Kebalik Justru anak-anak jalanan itu 75% Kristen Jakarta Utara Siapa di antara Bapak dan Ibu Yang duduk disininya Di Jakarta Utara Ada Itu di Priok Di Priok itu Gereja Gencar sekali Setiap malam Gereja di Priok itu Membawa masuk Gelandangan ke gereja Sampai timbul Calu gelandangan Satu orang gelandangan Yang berhasil Dibawa masuk ke gereja Maka pendeta Memberikan upah Kepada calu itu 30.000 rupiah Itu yang mereka lakukan Demikian gencarnya Kristenisasi dilakukan Banyak Mengapa alasannya Tadi sudah saya katakan Mereka meyakini Itu perintah agama Tapi seringkali Perintah agama Pun dipolitisin Ada muatan politik Termasuk Yang terjadi di tanah air kita Ada program yang namanya Yiriku Untuk mengkristenkan Seluruh Jawa Maka ada orang Betawi Orang Banten Orang Sunda Orang Madura Sudah banyak yang Yang kristen Ada program yang Namanya Andalas Maka orang Minang Orang Padang Juga banyak yang kristen Terus kemudian Program mereka Mengatakan 2004 nanti Indonesia Islamnya Hanya boleh Bersisa 50% Jadi kalau tahun 90 Kita itu 90% Kemudian menurun Menjadi 75% Maka tahun depan Kita di target Hanya Setisa 50% Untuk itu Mereka melakukan Cara apapun Ya Diperbolehkan Segala cara Diperbolehkan oleh Bible Kita lihat di dalam Surat Roma Pasal 3 Ayat 7 Disitu ayatnya Berbunyi Kalau karena Dustaku Kerajaan Allah Semakin berkembang Kenapa Aku masih dihukumi Sebagai orang Berdosa Artinya apa Dusta Untuk Siar agama Menurut kristen Boleh Boleh saja Termasuk Bukti kita bisa Membuktikan Tahun yang lalu Ada seorang penginjil Namanya Adi Manuhutu Dia tertangkap Membawa Satu koper Dolar palsu Mengapa Seorang pendeta Menguasai Dolar palsu Satu koper Untuk apa Dia Itulah jawabannya Roma Pasal 3 Ayat 7 Lebih lanjut lagi Mereka mempunyai program Yang namanya Yosef 2004 Program itu Mengatakan Nanti Pemilu 2004 Presiden RI Harus kristen Nah ini Yang sudah Ditayangkan oleh mereka Sehingga Terserah kepada kita Ibu bapak Seluruhnya Kita mau gak Dipimpin Presiden kristen Permasalahannya Kalau gak mau Kita sudah Berbuat apa Karena 2004 2004 itu kan Tinggal besok Kita sudah Berbuat apa Peringatan Allah Di dalam surat Aro'at Inna Wallah Yuhayiru Ma'abi Kaumin Hatta Yuhayiru Ma'abi Al-Fuzid Tidak akan Berubah nasib Suatu kaum Kalau kaum itu Tidak berjuang Untuk mengubah Nah kita Sudah berbuat Apa Kalau sampai Hal itu terjadi Yang paling Menderita Adalah Anak Cucu kita 25 nanti Kristen belum Mampu Menampilkan Figur seorang Kristen Sebagai calon Presiden Maka dia Sebagaimana Peringatan Allah Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 120 Tadi Mereka akan Menampilkan Orang Yang beridentitas Islam Tapi pikirannya Sudah mengikuti Pikiran Kristen Dan Yahudi Itu nanti Akan disupport Oleh mereka Bahkan Amerika Pun akan Men-support No limit Maka perlu Kita pertanyakan Kalau kita Tidak menginginkan Kesengsaraan Menimpa Anak Jujuh kita Maka Mulai sekarang Hendaknya kita pun Merapatkan Barisan Lalu Siapa yang jadi Pemimpin kita Siapa yang kita Tokohkan Jangan mencari Idola siapapun Kecuali Rasulullah S.A.W Dari mana Kita memulai Ibda binapsi Dari diri Kita sendiri Mulai sekarang Hendaknya kita Membendung Pemurtadan Caranya Kita saat ini Mari Mempelajari Visi Misi Dan strategi Mereka Sehingga bisa Membendung Pemurtatan Dan Kristinisasi Perlu Bapak Ibu Ketawi Gereja Di seluruh Indonesia Gencar Sekali Mempelajari Islam Mulu Maka Mereka Berhasil Membuat Demikian Banyak Brosur Yang Sepertinya Brosur Islam Tapi Adalah Brosur Kristen Kenapa Karena Mereka Mempelajari Islam Pakai Ayat Al-Quran Dan Hadis Rasulullah Tapi Semua Ayat Dan Hadis Yang Dipakai Sengaja Dipelancengkan Akademi Kepolisian Mempelajari Kriminologi Bukan Maksudnya Supaya Polisi Menjadi Penjahat Tapi Supaya Mampu Menangkap Penjahat Demikian Pula Saat Ini Karena Kristen Sudah Menyerah Umat Islam Untuk Dimurtadkan Sembilikan Rupa Kita Sudah Waktunya Untuk Mengkaji Visi Misi Strategi Kristen Bukan Untuk Menjadi Orang Kristen Tapi Menghentikan Pemurtadan Dan Kristen Ini Contohnya Ada Sebuah Institut Teologi Namanya Kalimatulah Ini Dosennya Pakai Kopiah Pakai Cinta Apa Mata Kuliahnya Antara Lain Kurikulumnya Yang Disajikan Adalah Yang Disajikan Adalah Islamologi Sejumlah 18 SKS Ada Sekolah Tinggi Yang Lain Namanya Apostolos Menyajikan Islamologi 36 SKS Perlu Kita Introspeksi Kita Sudah Belajar Islamologi Berapa SKS Itu Contohnya Strategi Kedua Mari Kita Rapatkan Barisan Dan Kita Sepakati Kita Tengok Kiri Kanan Kita Jangan Sampai Kiri Kanan Kita Ada Orang Lapar Ada Orang Telanjang Ada Orang Yang Mampu Sekolah Atau Ada Orang Sakit Kalau Empat Unsur Itu Masih Ada Kristen Masuk Itu Sebabnya Mari Kita Tanggulangi Mari Kita Tingkatkan Kepekaan Kita Sebagaimana Pesan Bulan Suci Ramadan Insyaallah Demikian Dahulu Ibu Dan Bapak Yang Dapat Saya Berikan Pada Kesempatan Siang Hari Ini Maaf Tidak Sampai Tuntas Dan Sekali Lagi Maaf Atas Keterlambatan Saya Tapi Setidak Tidaknya Marilah Kita Menjadi Waspada Dan Marilah Kita Mengamankan Anak Jujur Dan Turunan Kita Insyaallah Demikian Dahulu Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh